Intro Kita akan bahas dulu model diagram sederhana atau dua sektor Dikatakan dua sektor karena hanya terdapat dua pelaku ekonomi yang melakukan hubungan kerjasama Yaitu antara rumah tangga keluarga atau RTK dan rumah tangga perusahaan Atau disingkat dengan RTP Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan model diagram sederhana atau dua sektor yang telah muncul di layar HP Anda Yang pertama harus kita pahami adalah bagaimana cara menentukan masing-masing arus yang muncul dalam diagram sederhana tersebut Ada arus faktor produksi, arus uang, dan arus barang atau jasa Yang pertama arus faktor produksi Arus faktor produksi maksudnya adalah situasi di mana RTK menyerahkan faktor produksi yang dimilikinya kepada RTP Itulah mengapa anak panah dalam garis arus faktor produksi tersebut anak panahnya menuju ke RTP Berikutnya kita menjelaskan arus nomor dua yaitu arus uang Arus uang maksudnya adalah kondisi di mana RTP membayarkan dengan sejumlah uang kepada RTK Karena tadi RTP telah membeli faktor produksi yang dimiliki oleh RTK Itulah kenapa dalam garis arus uang nomor dua tersebut anak panahnya menuju RTK Setelah RTP membeli faktor produksi dari RTK Maka RTP dengan faktor produksi yang dimilikinya mampu menghasilkan barang atau jasa Dan setelah RTP menghasilkan barang atau jasa Maka barang atau jasa tersebut dibeli oleh RTK Itulah maksudnya arus nomor tiga Itu arus barang atau jasa Dan anak panahnya menuju RTK Kenapa? Karena RTP menyerahkan barang atau jasa yang dihasilkannya untuk dibeli oleh RTK Dan setelah RTK membeli barang atau jasa tersebut dari RTP Maka RTK wajib membayar atas pembelian barang atau jasa tersebut Dan RTK membayarnya kepada RTP Itulah kenapa nomor empat disebut dengan arus uang Yaitu uang yang mengalir dari RTK menuju kepada RTP Atas pembelian barang atau jasa Sehingga anak panah arus yang keempat ini menuju ke RTP Berikutnya Kenapa arus faktor produksi atau arus nomor satu letaknya di atas? Itu disebabkan karena antara RTK dan RTP bertemu di pasar input Perhatikan letak pasar input juga di atas Pasar input artinya adalah pasar faktor produksi Berikutnya untuk arus barang atau jasa letaknya di bawah Atau arus nomor tiga Itu disebabkan karena antara RTK dan RTP bertemu di pasar output Pasar output juga letaknya di bawah Pasar output artinya adalah pasar barang atau jasa Jadi jika pasar input dalam soal yang lain Posisinya di bawah Maka arus faktor produksi juga di bawah Dan sebaliknya jika pasar output dalam soal yang lain dan letaknya di atas Maka arus barang atau jasa juga letaknya harus di atas Demikianlah penjelasan tentang pasar input dan pasar output Sekarang kita masuk mempelajari model diagram tiga sektor Dikatakan tiga sektor karena pelaku ekonomi yang terlibat dalam hubungan ini Terdiri dari tiga pelaku ekonomi Yaitu RTK, RTP, dan juga RTN Khusus hubungan antara RTK dan RTP itu sudah kita bahas tadi pada bagian yang pertama Maka sekarang yang kita bahas adalah bagaimana hubungan antara RTN dengan RTK dan RTP Pada model diagram tiga sektor ini Antara RTK dan RTP sama-sama membayar pajak kepada rumah tangga negara atau RTN Yang ditunjukkan dengan arus nomor 5 Sebaliknya RTN memberikan balas jasa kepada RTK dan RTP Berupa pemberian subsidi dan juga fasilitas fasilitas publik yang ditunjukkan oleh arus nomor 6 Baik, jadi itulah penjelasan tentang model diagram untuk tiga sektor Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita yang terakhir yaitu model diagram empat sektor Disebut empat sektor karena dalam hubungan kerjasama ini melibatkan empat pelaku ekonomi Yaitu RTK, RTP, RTN, dan masyarakat ekonomi luar negeri Khusus untuk hubungan antara RTK, RTN, dan RTP Kita sudah mempelajari di model diagram yang sebelumnya Jadi, model diagram empat sektor ini kita langsung saja membahas hubungan antara masyarakat luar negeri dengan rumah tangga perusahaan atau RTP Dengan anggapan atau asumsi hubungan antara RTK dan RTN dengan masyarakat luar negeri tidak terjalin hubungan Jadi, hubungan yang terjadi pada model diagram empat sektor ini adalah hubungan antara masyarakat luar negeri dengan RTP Ada pun hubungan antara masyarakat luar negeri dengan RTP Tentu saja dalam kegiatan ekspor dan impor barang ataupun jasa Artinya, rumah tangga perusahaan melakukan ekspor barang atau jasa kepada masyarakat luar negeri Dan sebaliknya, RTP melakukan impor barang dari masyarakat luar negeri Begitulah arus model diagram empat sektor Tentara RTK, RTN, RTP dan masyarakat luar negeri Bagaimana? Apakah Anda sudah semakin paham materi kita hari ini? Iya, saya yakin Anda paham Apalagi jika Anda mengikuti pembelajaran ini tadi dari awal hingga akhir Baik, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini Baik, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini